Intro Welcome to SRWIL Ketemu lagi di gue Sultan Kali ini gue lagi ada di acara IMX 2023 Nah ini hari pertama di hari Jumat tanggal 29 September 2023 nih guys Sebelum masuk kita harus beli tiket dulu Bisa secara online maupun secara on the spot Nah kali ini gue secara on the spot nih Di belakang gue ada tiket boxnya Harganya itu tergantung harinya ya Hari bikinnya hari biasa Dan kali ini gue bakal ngeliput Mobil-mobil yang ada dalam dan mobil kita ada Si Wegan itu dipajang di bootnya Venom Dan ada mobil Mas Harun juga Ikutan di acara 50 terbaik nih di acara kontes Yang ada di IMX ini Nah ini baru masuk aja udah dipajang Mobil-mobil ganteng Ini ada Porsche Di sini bisa kita lihat nih Dan ada mobil Lamborghini juga di sebelah sana Di sini banyak mobil-mobil yang semua genre ada guys Dari yang klasik Dari yang sport car Dari yang mobil city car juga ada Mobil listrik tentunya pasti ada Penasaran apa aja isi mobil di dalam Mari kita lihat Nah ini awal masuk aja kita sudah Dijamu oleh mobil Stingray Ini Audi R8 dari Papa Gading nih guys Untuk velgnya sendiri Ini adalah HS efforts Tuh Karena ini pemenang IMX 2022 kemarin nih Velgnya berwarna gold Ini lebar velgnya gokil Untuk yang belakang 13 Nah yang depannya ini sekitar 11 Dan kalau kita lihat bagian belakang Nih Ini lipsnya luar biasa banget nih Tuh Warnanya juga nggak berubah ya Padahal udah 1 tahun Dan ini mobil juga Udah full fullan dari segi interior dan eksterior Nah konten gua Yang mau ngebahas mobil ini Ada di sini nih Kalian boleh tonton Stingray di channelnya Youtube HSR Whale Wah ini keren banget Dia nggak ikutan kali ini Cuma dipajang aja guys Dan masih banyak yang disana disini Kayaknya sebelah sana ada yang menarik Langsung aja ikutin gua Dan ini ada mobil yang nge-brand banget YMX 2023 nih Ada ikonnya disini Dan ini Stikernya menggunakan Max Decal Ini sama seperti si Ruby Udah bener halus ini gua pegang dikit Kok pake karena stiker ya Ini bahannya halus dan mengkilat banget loh Dan dia ini Bukannya cutting Tapi ini adalah printing Jadi Stikernya sticker wrapping printing guys Bukannya di cutting Jadi kalau di Rabat itu nggak ada pembatasnya Bener-bener Diprint Sesuai dengan ukuran sikap mesin Jadilah seperti ini Ini kebatan dari Max Decal nih Warnanya itu nggak berubah Contohnya kita pakai di Ruby Itu yang lama masih hijau itu Printing dan hasilnya 2 tahun pemakaian Tidak ada penurunan warna sama sekali Itu tebatnya Max Decal Dan mobil ini yang menggunakan Max Decal Selain ini Itu ada mobil dari Platinum Dari Pau Langsung aja kita lihat Oke Di sebelah gua ada Om Andra Platinum Siapa yang tidak mengenal beliau Asik Asik Om Andra Ya Kali ini di MX Om menurunin berapa mobil nih Om? Untuk Kali ini gua menurunin berapa 4 mobil Ada Wagon Ada Alphard Terus yang Golden Ticket Kemarin kan ada Toyota S886 Bener Bersama Lexus Lexus Satu biji Tapi menarik ada yang mau di launching nih Nah itu dia Nah Gongnya disitu Gongnya disitu Itu launching kapan? Sekarang apa besok? Hari kedua? Besok itu dapet kebagiannya besok Sabtu Sabtu di hari kedua Dan gua kasih tau aja Koga Instagramnya ada disini Om ya Bodykit Koga namanya Koga Bodykit Kalian wajib follow Instagramnya Karena itu Made in Indonesia Buatan Om Andra Platinum nih Nah Om Gua mau ngobrol-ngobrol sedikit Mobil di belakang ini Toyota Alphard tahun berapa nih Om? Ini Alphard 2020 2020 Tito SC Sibing Oh Jepang Nah kemarin kan gua lihat warnanya sendiri Ini warna putih gading ya Awalnya putih mutiara Putih mutiara Ganti sama putih gading Itu gak nyampe setahun ya Gak nyampe setahun? Cuman ikut acara elit Elit Abis itu Black Cuman beberapa kontes lah Tiga kali lah Tiga kali Nah gua herannya mobil ini dibawa touring Sama anak-anak Alphard juga ya Iya Nah itu udah ganti warna Gua kira itu pake ini Pake filter Instagram Ternyata nggak Ini berapa lama Om ngechat ini Om? Pengerjaan ini kemarin ngechat kita cuman 2 minggu Cuman 2 minggu Ngejadiin warna hijau nih ngebutnya Ini apa ngebutnya? Ijo Ijo apa ya? Tersago 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 Om Andra ini emang pecinta warna-warna yang nyentrik Akhirnya jadi trending Akhirnya udah kayak panutan Om Andra ini Alhamdulillah Contohnya warna hijau yang dipake sama FT86 Banyak cu Yang nyobain tuh banyak Yang aplikasiin mobil temen-temennya tuh banyak Abis itu warna ini Gua rasa bakal tahun 2024 banyak yang pake warna ini Nah ini salah satu gua pingin ganti warna di mobil HRP Om Oh HRP HRP warna ini cakep Nah nanti kita hubungin Pau nih Boleh boleh Insya Allah nanti kesini aja Oke Om Andra Siap selamat Terima kasih Beraktifitas Semoga Semoga ganggu nih Om Siap Semoga menang ya Yang ikutan Siap Ini ada yang menarik lagi perhatian kita Ada mobil camber-camber Ini dari KOG Solo Dari Made in Jogja Nah ini variannya Mercedes-Mercedes Semua disini Jadi kelas-kelas VIP Kalau gua bilang bipu-bipu ya Yang minus cambernya ini sampai minus-minus Di atas 5 Semua nih Velaknya Dan ada mobil Porsche Disini Ini heavy heavy banget Sering gua liat Ini salah satu karya dari Anak bangsa Mas Randy Gias Ini mobil nyetel abis Kalau di standarin Ditinggiin Ini bener-bener yang Bentukannya tuh gak Gak cember ya Padahal kalau diamblesin Fitmentnya bagus Cakep Depan belakang tuh keren fitmentnya Dan selanjutnya Ini ada FT86 Ini top 15 juga Warnanya kalau bisa kita bilang Ada kayak warna pink Tapi dia lebih ke warna Ungu-ungu juga tuh Wah boleh Dan selanjutnya Di sebelah sini ada mobil yang Kemarin gua sempet Review juga Ini gua tipis-tipis Gua kasih liat Ini mobilnya dari Phil Air Dari anak-anak Phil Air Dari Bandung Mas Willy FWD Ini kemarin dibawa dari Bandung Kita wing kesini Ini juga warna merah Ada crown Jadi ngumpul nih Baru masuk kita dimanjain oleh Mobil-mobil air suspension Nih Ada tulisannya Trisakti Reborn Anjay Ketahuan nih Umur yang punya dia Di umur-umur 90an Oke Di sini bagian Pelataran hall depan Langsung kita ke dalam Dan baru masuk ke dalam Hall ini Kita sudah disambut oleh Demonsta Ini ada mobilnya Masak Barais Yang masih dibaluti Sarong Karena launchingnya di besok hari Ini dilakukan perubahan di bagian bodinya nih Kalau kemarin bodinya standar Sekarang nih Melakukan perubahan Launchingnya di esok hari Tanggal 2 Nah kalau kalian penasaran Langsung aja kepoin nih Demonsta Atau Instagramnya Masak Barais Ini sih gue yakin Pasti kece habis Gue aja gak tau nih Gimana bentukan mobilnya Dan yang jelas ini mobilnya Udah pake wing aja Udah pake wing ya Udah pake wing Nih udah kelihatan kisi-kisinya Ada wingsnya Dan kita liat spoilernya Kita spill dikit-dikit aja Berwarna putih Ada Dibuser belakang Dan ini Pasti Hasilnya memuaskan banget Oke Nah itu ada yang menarik tuh Wih ada Koyong Kayaknya kita langsung kesana aja Nah kita udah di bootnya Young Motor di acara MX 2023 Halo Koyong Saat Koyong Sehat banget Iya sehat banget Ini bootnya keren banget nih Udah jelas-jelas tuh Young Motor Indonesia Biar paling besar billboardnya Yoi Koyong kali ini majang mobil apa nih? Ini kebetulan Majang Garori Punyanya Garasi Robo Garasi Robo Garasi Robo Garasi Robo Ini udah terlihat lampunya bener-bener dihidupin Nah Koyong mau nanya-nanya nih Mungkin banyak pertanyaan Ini tipenya apa sih Young Kalau yang begini-begini itu Young Jadi konsepnya nih Yang kita buat ini Slim Frame namanya Jadi Ornamen Garnish di dalam Headlamp Kebetulan Untuk Innova Ribbon itu Kita udah banyak banget punya Banyak banget Ini tinggal dirubah lednya aja Bisa bermainan dari smartphone gitu Oh bisa semua Nah Dan untuk si lampu besarnya sendiri Ini berapa titik Koyong? Ini lampu besarnya Jadi Yang Garori ini Ada Low beamnya itu ada Satu, dua, tiga, empat Sebenarnya ada Mini Projector Mini Projectornya Jadi fungsinya untuk Penambalan Headlamp Penambalan Low Beam juga Oh biar tebel Si lampunya tadi itu untuk Lampu-nya Tapi tampaknya dibuat sleeper banget Buat sleeper banget ya Asik Dan ini sendiri sudah lengkap sampai ke belakang Koyong ya Sudah sampai ke belakang Belakang Sudah ada Ciri khas dari Garasi Robo nya juga kita buatin Begitu Di mobil kita juga banyak ya Ada si Civic juga itu Pake dari Yong Motor Juga ada Pokoknya dari dulu HSR Terima kasih Koyong Siap Isin lagi Koyong Komit dan jalan dulu ya Thank you Koyong Oke kali ini kita debutnya Garasi Trip Ada mobil S15 Yang body kita Ini pakai Liberty Walk Dan konsep mobilnya sendiri Seperti mobil balap pada zaman dahulu Ini bisa kita lihat Ini Masih tarikannya Tarikan tegas ya Kalau zaman dulu tidak memikirkan Lakukan-lakukan Yang Ngebulet Tapi masih menggunakan Yang versi vertikal Seperti ini Ini Fitment nya Cakep Dan ini sesuai banget pada zamannya Modifikasinya guys Yang gue lihat Mobil ini sendiri Sudah banyak brand yang Menyender di mobil ini Dan Ini mobil sudah memakai air suspension Nah Untuk stikernya sendiri Ini dia pakai Dari Goodfix Ini dia pakai Goodfix Dan kita lihat bagian belakang Yang gue suka dari mobil ini Nih Jadi dia pakai Kayak soal ductile Kalau ini kan spoilernya Nih ductile nya itu menyatu Sampai bodi samping Kalau kita lihat Dan ini lampunya masih standar Nah Ini kalau kalian lihat Nih diffuser belakangnya Benar-benar gede Emang benar-benar Plug Handplay Kayak misalkan dibuat Seolah-olah mobil Balap beneran Diaplikasikan disini Dan ini Ini adalah tangan Manusia Atau benar-benar handmade ya Dibuat Oleh Seseorang Yang disatukan disini Wah ini terbaik sih Garasi drip Membuat mobil ini Menjadikan Kesan klasik Di era jaman modern seperti ini Dari Bali ini ada Kodarius Sehat kok Markirnya mundur amat sih Saya mau markir belakang nggak bisa Mobil itu kan panjang Ya Buat Ranger itu panjang Kan Uling saya kecil Kalau di belakang nggak muat Oh nggak muat juga ya Emang Ranger itu panjang Panjang Ada kembaran lagi Di Presiden kemarin ada kembaran ya kan Iya Rektor Rektor juga Rektor jadi-jadian Kok Lu datang baru datang hari ini ya Kemarin di Bali Kemarin Enggak kemarin ada bantu Tapi masih bantu di kantor Pas loading Buat Venom mana sih Nah Kayaknya kita langsung aja kesana Eh sebelum-sebelum lihat Buat Venom lihat Ini mobil apa sih Ini mobil apa Ini Silby Ini Silby Iya Oh ini yang Venom Wih Wih Ini Full Venom tuh Full Venom Tuh kan Subwoofernya di belakang Terus Twitternya Dibikin klasik Klasik Ini kalau nggak salah Kemarin sempat viral juga Di FFV Berarti ini mobilnya ya Iya Wah Bisa juga Dibikinnya rapi ya Jadi nggak kelihatan kayak Modern gitu Iya bener-bener Ini kayak Spion Padahal ini Iya dikirin Spion Ternyata itu Twitternya Nggak langsung keboot Boleh Kita langsung keboot aja kok Nah kita udah nyampe di bootnya Venom dan Cool and Light Ini ada si Wengken terpajang disini Kok Kita pinjem Dipinjem sama Venom nih Oh ii Kemarin sempat di setting-setting lagi kok ya Kemarin sempat setting-setting lagi kan Kemarin Pialanya mana ya kemarin Oh ada ada di kantor Pialanya di kantor Pajang Wah Terus kita bawa deh Juara 2 Harusnya ini dapet tiket Jadi kemarin tuh Lucunya kita kontes Kita salah masuk kelas Oh salah masuk kelas Iya Aturannya Aturannya itu yang lain kan semua 4 subspeakernya banyak Iya Iya kan Kita cuma 2 subspeakernya 2 speaker 2 subspeakernya Jadi harusnya kelas yang ada budgetnya Yang itu unlimited Oh iya dong Jadi Masuk di unlimited Semua ngeliat kayak Lu nggak salah kelas Ya udah salah Nanggung dong Iya nanggung Jalanin eh juara 2 Juara 2 Berarti bersaing subwoofernya 2 melawan 4 Iya Sebenernya kita Kita dapet tiket Untuk ikut Kontes EMA Asia Gimana Jadi satu Asia di Adul lagi Ntar ada finalnya di Indonesia Jadi diambil skornya Luar negeri semua ambil skor Wow Diadu Cuman Filippus bilang Gak berani Gak berani Gak berani Karena emang speknya kalah Masih kalah Iya Jadi kalo mau kita bangun lagi Yang full 4 subspeakernya Yang full 4 subspeakernya Kita jalanin Menang ke Asia Haa Nanti Abis ini kemungkinan besar Kita rapatin lagi Kita rapatin Kita coba liat projectnya Bisa memungkinkan nggak Yoi 4 speaker Karena masih 2 nih Masih belum Dan ini gini Subwoofernya masih sealed Oh masih sealed Mereka tuh semua ported Wow Karena ported itu pasti lebih kenceng Iya Sebenernya kita kan menang di vocal Oh iya bener Vocalnya gini-gini mah Boleh diadu mah yang 4 speaker Kalian tau nggak sih sebenernya Ini tuh masih prototipe dulunya Dulunya? Pas dipasang Jadi ini Apa namanya Luarannya itu masih luaran twitter hornnya Venom yang lama Iya Tapi dalemannya itu udah konsep yang baru Oh gitu Jadi buat HSA waktu itu kita pake Kita juga nggak cerita nih Iya Kita pake, kita tes Eh rupanya bisa ngelawan vocalnya Tapi udah juara Habis itu kita udah release langsung Langsung release ya Iya Ini bener-bener Suaranya bener-bener keluar Vocal dari si mobil wagon ini Ini di Venom nih Terus terakhir Kemarin kita udah pasangin Kaca film juga Biar lebih adem Slightly hijau 20% nya Tipis aja Tipis aja Di mobil HRV juga tipe yang ini Hasilnya kalo disore-sore itu jadi Anak senja banget kok Yoi Jadi pokoknya dapet lah Ijau-jauhnya dikit Yoi Tapi panasnya Ditahan Ditahan Walaupun dia benih Nah Kali ini kok Kita bawa apa aja nih kok Pajangan disini kok Pajangan ini kita Ya ini Ini yang BMW punya Oh ini yang buat-buat mobil-mobil Ini BMW plug-n-play subwoofernya nih Oh iya 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 Jadi ini yang ditaruh di bawah jok wagon Jadi original Original nya bisa diganti pake ini Jadi kalo kita lagi denger settingan di depan Ya Belakang kan mati Mati Ini yang? Untuk speaker nya pake yang ini yang di pintu Yang di pintu pake yang ini Oh iya Gimana gue liat nih pas si kupa Kita sama speaker Exodus nya juga yang di depan Wow Ini ada yang buat Mercy Ada yang buat Mercy Ada yang buat Mercy juga Subwoofer aktif Subwoofer aktif yang Lagi rame nih di Indonesia Lagi rame nih Karena kotaknya ukurannya gak terlalu gede Silt Tapi suaranya tuh Kita bilang Sound quality banget Yang ini Yang ini Deep banget suaranya Kayak kita pake box yang gede Ya Apakah suaranya tuh bukan yang Sember-sember tapi Dup-dup-dup gitu Kayak kita dengerin ini di luar gitu Wah Tapi ini kecil tapi suaranya gede ya Iya Kalau ini buat orang-orang yang Pengen Simple di bawah jok ini Udah cukup lah suaranya Oke Dibilang Bass yang mengelugar banget enggak Tapi Untuk denger-denger lagu biasa udah ngepas Ngepas lah ya Ngepas lah ya Ini gue juga pake di Wuling enak Oh di Wuling enak ya Nah Wuling itu kapan ganti pelak? Oh iya Abis ini ya Abis ini ya pokoknya abis acara MX Kita ganti pelak kita Wuling ya Yoi Kita mainkan Yoi Hah? Tadi ketemu ya Yang Wuling Venom mana? Yang pake ASR Yang pake roof box Roof box lagi Lagi keliling ya Lagi keliling lagi kerja Lagi kerja Jadi ketemu sama gue Dragunan Jadi itu mobil Wuling yang gitu Kita modif Untuk Pelayanan Homeservice Venom Selain buat mobil demo Jadi Kalau Homeservice Orangnya bisa denger dulu suaranya kayak apa Kurang lebih Venom Sembari pasang Nah Lantusan tadi ketemu di depan kantor Dragunan Gue kejar gak kejar Karena macet kan Dia enak kecil-kecil nyelip Dan makanya abis itu kan banyak yang Beberapa customer yang pasang HSR Gara-gara itu mobil juga Iya Di kantor Eh ada yang mau Kemarin kan ada tuh Yang beli KLG juga Bener Abis coating PPF kaca film Akhirnya beli pelak Kalian pelak gitu Yoi Pokoknya nanti ada mobil Kodaris yang Wuling Kita pasangin ya Oke siap Oke thank you kok Sekali lagi Dan kita lagi di bootnya bellcoat Ada permainan yang wajib gue ikutin Karena ini menggunakan klinking Tuh dua Tuh dua Tuh dua Udah tuh emang Belum kan Tuh dua tiga Tuh dua Gemes Contohin dulu lah Contohin dulu Contohin dulu Ada bang gini Contohin dulu oh gitu oh gitu gue kira disentilin biasa 1,2,3 error nyangkut ya 1,2 iya bang apa kayak beran liat di TV 1,2,2 1,2 1,2 iya, iya iya, udah gagal itu udah peda ini aja dah gimana nih jadi permainan lucu banget kayaknya biasa kita pajang di budaya keren juga tapi yang gede pake kelingking juga sama nah ini ada bang Gimi bang Gimi halo kali ini di acara IMX pajang mobil kayak mini perubi ini di cat bang? iya ini di cat semua oh ini gue kira stiker nanti ini di cat ini di cat semua yang paling ya logo-logonya aja yang pake stiker logo-logonya pake stiker tapi ini warna merah-merah ini di cat semua ini cat semua ya cool menggunakan AXT base coat kit oh itu dan itu kalo buat warna lengkap berarti bang ya lengkap kita udah lengkap warna udah lengkap warna ada 120 ribu warna OEM bukannya 120 pis tapi 120 ribu warna OEM di mobil OEM di dunia OEM di dunia berarti kalo gue cari warna mobil baru yang di luar tuh ada 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 wah itu udah lengkap banget kalo misalkan buat warnanya pingin agak diaduk-aduk atau di permainan warna bisa? bisa cuman itu gak termasuk warna OEM iya bener bisa juga kayak modifikasi lah ya bisa berarti ya jadi misalkan kita ngacu ke warna OEM A tapi kita pengen warnanya lebih terang ya kita tinggal mix sendiri aja mix sendiri aja nah nah itu guys kelebihan dari belkot warnanya banyak lu bisa modifikasi si warna lu sendiri tuh dengan ciamik dan tentu juga orang-orang yang andal dari belkot nah kalo untuk pernisnya sendiri bang kemarin kan gue sempet kita ngonten itu yang di mobil mercy yang kekuatannya tuh lebih cepat nih untuk pengeringannya iya nah itu ada gak disini nih panjang? ada 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 kalau ada disini yuk disini jadi untuk varian belkot iya kita ada yang 2100HS yang kemarin kita pake itu ada belkot 6300 yang ini oh ini yang 6300 nih iya ini ini dia untuk kecepatannya lebih cepet kering yang ini berarti ya iya ini cepet kering cepet kering tuh 6300 deh jadi banyak seri-serinya nah ini juga lengkap nih ukurannya lu butuh berapa mili misalkan yang ini 0,5 ya bang ya ya kalo ini kan perbandingannya 2 banding 1 kalau ini perbandingannya 4 banding 1 4 banding 1 ini 4 banding 1 ya ini 2 banding 1 nah itu jadi ada lengkap lah pokoknya lu tinggal dateng aja ada primernya juga kalo di atas plat kita pakenya epoxy yang primer servicer jika kalo misalkan di atas dempul kita pakenya P2K servicer oh berarti kalo ada kayak mobil-mobil jaman dulu kan ada butuh dempulan tuh iya berarti butuhnya yang ini pake itu dulu oke ini dulu iya nah ini salah satu kan karena ada warnanya iya nah ini nih gua suka warna-warna gini nih hahaha ini jemputnya warna apa sini bang ada disitu namanya nyasda oh ini malu warna Mazda yang ini ya iya itu warna Mazda iya kisar solo red kalo gua bilang Mazda CXC kan pake ini nih Mazda CX3 iya CX5 ini warna ini nih eh ini warna kuning BMW namanya kuning BMW ini mau ini nih Porsche Porsche ini mana Porsche yang mana BMW iya oke warnanya si ini ya warnanya si apa R30 diesel ha mirip warnanya ini dan itu menggunakan belkot gadgetnya lagi di Ezra sekarang tuh bang lagi di Ezra lagi di Ezra mobil lah lagi kita dipe dikit-dikit oke bang Gimi kita lanjut lagi siap thank you nanti mampir lagi ya oh aman dan gimana Om Fitra sehat ya ay maaf nah guys kali ini gua di sebelah mobil Om Fitra dan mobil Jez GE ini akan di ini ya akan di giveaway untuk pemenang yang secara langsung on the spot memasukkan tiketnya nih dan mobil GE8 ini udah lakukan modifikasi dari segi exterior interiornya dan juga dipasangin dustek nah yang menariknya di bagian kaki-kaki ini udah dipasangin BBK dari HSR nih tuh dengan ukuran 285 4 pot dengan diameter rotornya itu di ukuran 24 dan velgnya HSR ini di ring 15 cakep kan ini di giveaway nih guys udah masih banyak lagi mobil yang akan di giveaway ada woolingnya Raffi Ahmad berwarna biru langit di sana semenjak itu mobil hadir banyak orang yang beli wooling RIV pengen ngecat warna biru langit dan ada kata-katanya sekarang pengen mobil yang biru langit nah itulah salah satu mobil Sultan nah kita kayaknya kesana gue akan kasih lihat mobilnya Om Fitra pamit dulu ya kemudian ya ke sini nah ada yang menarik perhatian gue lagi ini ada di bootnya Goodfix ini boot Goodfix ini menarik perhatian karena ada mobilnya garasi drift yang di cutting sticker secara manual nih ini bener-bener di cutting sticker guys ya bukannya di printing tapi ini menggunakan sticker dari Goodfix yang di aplikasikan di mobil ini oleh dye sticker wah ini bener-bener kerjanya gue gak tau makan waktu berapa lama dan yang menariknya lagi banyak pilihan warna dan gue akan tanya-tanya sama abangnya ini ada mas Rian abang sehat abang maksudkan sehat sehat nah takak ke sini aja bang nah kali ini Goodfix buka boot di acara IMX bang ya betul nah bang ini sendiri penggunaannya nih bang ini cutting sticker cutting bener-bener di aplikasikan secara manual 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 sama dye sticker nah bener kan ini berapa hari bang kira-kira pengerjaannya tiga hari cuma tiga hari jadi satu mobil ini wow kayaknya gue tertarik menggunakan Goodfix nih ada pilihan-pilihan warnanya gak sih bang untuk mobil-mobil yang contohnya kayak gue pake HRV gitu ada gak sih bang banyak-banyak untuk pilihan warna banyak ayo silahkan woy ini pilihan warna ini nih ini ada biru yang cakep nih ini apa nih bang nyebutnya nih Midnight Blue Midnight Blue iya jadi kalo Om Sultan pake ini malem tuh kalo gak ada cahaya kita ngeliatnya hitam aja oh hitam aja gitu ya ini kalo kena cahaya baru birunya ini sticker ya bener-bener sticker dan ini bahannya emang setipis ini bang iya bener-bener enak loh gitu loh tapi lumayan kuat ya lumayan emang elastis dan ngikut ya dan tebalannya sekitar 180 mikron oh kebalannya tuh jadi lumayan keras keras ya gak mudah robek lah gak mudah robek dan ini untuk warna merahnya sendiri ini metallic glossy warna merah nih boleh nih nah gue sambil diskusi nantinya nih untuk warna HRP warna apa nah kita diskusi dulu siap siap nah kita lagi di bootnya Max Dekal ini salah satu boot yang menurut gue konsepnya ini kayak lu masuk ke suatu rumah ya karena nyaman ada pajangan mobil dan ada print yang lu bisa dapetkan gratis di acara IMX ini guys jadi printnya itu stiker mobilnya mas Arief Muhammad atau Liberty Walk jadi bisa langsung nah sebelum kesitu gue pengen kasih lihat ini salah satu mobil pajangan yang menggunakan Max Dekal ini best sellernya mereka ini katanya yang anti robek kalau di tekuk-tekuk jadi kalau dia dipasang tuh nurut banget stikernya jadi gak ada kata-kata untuk untuk dia gelembung tuh gak ada di Max Dekal betul banget dan di sisi bagian sini ini bener-bener bersih rapi gak ketara kayak ini stiker bener-bener kayak cat banget nih dan ini tipe yang doffnya doff halus nih boleh sampai ke spoiler-spoiler ini menggunakan Max Dekal ini 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 enak banget nih jadi bener-bener rapi dan disini aplikatornya itu gak ada potongan-potongan jadi belum ada satu bahan dipakai segede ini jadi gak ada potongan-potongan disini nih gitu guys nah kalau untuk stikernya ini bagian sini nih ini lo bisa dapetin kayak orang-orang ini ada yang dibingkai juga langsung dan ada yang ditatangkan konovian sebagai owner dari Max Dekal tuh kayaknya gue kalau ngantri keramean ini rapi yang bakal ngantri ini nih stikernya tuh yang bisa lo panjang kayak mana oh nih mobil aslinya sini kita kasih lihat nah ini dia mobil aslinya yang di stiker tadi ini mobil RX7 yang dibuat Liberty Walk ini di cat menggunakan wet gloss bahan catnya dari Penta ini sih fitmentnya modelnya modifikasinya ini ciamik abis sih bener-bener lo kayak mobil racing banget dan kayak langka gitu mobilnya nah penasaran kalian kalau sudah datang nih masih ada hari pertama ini dari hari besok dan hari segelusannya dari minggu oke stay tune terus bakal kita cleaning lagi liat buat yang lain kali ini di EMS rasa di garasi rumah nah ini dari bengkel Prabus yang memajang mobil-mobilnya niat banget nih karena dipasangin yang beginian nih ini nungnya lift kit dipasang disini ada mobil ini mobil apa nyebutnya ini Toyota Supra tapi ini yang versi kalau gue bilang sih ini yang soft top hard top jatuhnya ya jadi atasnya itu bisa dibuka dan kalau kita lihat di bagian atas ini S2000 S2000 bukannya Miata tapi itu bukan S2000 sesuai banget dengan ini mobil Nest Force Speed nah itu dia nih kita lihat lagi di samping ini bengkel Prabus ini bener-bener yang memikirkan yang otentik dari sebuah mobil ya ini bener-bener kayak mobil baru yang dari dulunya dipertahankan sampai sekarang wah ini luar biasa sih apalagi warna merah dan ini fitmentnya bagus nah ini ada Nissan Skyland GTR dari Max Dekal berarti ini stiker kalau ada Max Dekal berarti ini stiker guys ini sama ke tuh bener-bener dibuatin mirip banget loh sampai levery-leverynya juga sama sampai spoiler-spoilernya juga sama wah ini luar biasa sampai interiornya juga ciamik abis selanjutnya di bagian sini ada Nissan yang Aura Rally nah ini akan di lagi di review kita lewatin dulu aja selanjutnya ini ada Toyota Supra lagi ini adalah kalau gitu ini adalah hahaha nah nanti kita akan tanya mas-mas itu ya nah ini ada Toyota Supra sama The Vesperios yang pertama ini muncul banget ini iconic di awal film ini muncul pertama kali bukan yang ini ini versi Indonesianya dan ini ada lagi wah gila sih Prabus ini luar biasa ini ada Supra lagi oh ini beda versi ya yang ini versi standarnya yang ini versi levery nah diatasnya ada ini First Lady First Lady dari Nissan ini versi wow iya Cabrio biasanya kan dia yang biasa tuh yang hard top tuh nah ini versi Cabrio nya nah kali ini gua ketemu abang-abang waktu itu DMBC nama lu siapa bang? Ivan atau biasa panggilnya Mbah Ivan Mbah Ivan Mbah Ivan ini salah satu content creator dari zaman 2000-an apa lu main? oh masih baru kita masih anak baru masih anak baru sekarang situ udah lama main otomotif tapi mainnya sama mobil jadu sampai majalah-majalah jadu situ ngeliput gua ngeliput gua ngumpulin yang biasa dibuang-buang orang tapi dikumpulin jadi suatu yang berharga ya Alhamdulillah Alhamdulillah banyak yang suka nah di sebelah lu ini ada mobil apa nih? tapi dengan versi lu nih oh dengan versi gua nih 1,2,3 ya jadi ini namanya Nissan 240 RS ini mobil balap rally Grube Grube tuh yang ada Audi Quattro Lancia Delta S4 apalagi Peugeot 205 ini salah satu yang ikut di era tersebut era tersebut dari Jepang cuma memang dia secara teknologi kurang canggih dibanding lawannya dia masih RWD masih masih RNA 2400 cc kodenya FJ24 yoi bukan FJ cruiser ya bukan itu gede dan kalau tenaganya mungkin seri awal 250 pas di akhir versi babnya bisa tembus 300 di jaman itu? di jaman itu dan ini cukup langka karena hanya di proksi 200 unit ngikutin untuk regulasinya Group B Group B dan ini salah satu di Indonesia dulu pernah masuk 2 unit 2 unit di Indonesia dipakai balap salah satunya yang terkenal Bapak Kutomo Mandala Putra satu sudah almarhum Bapak Adi Gunasutowo wah betul kan? makanya nanya ember dia tahu sejarahnya kan abis ngobrol sama orang itu oh iya 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 gak apa-apa ini ini salah satu yang selamat tersebut jadi ini udah di liverynya bukan yang asli ini replika dari yang dipakai di Tour de Course yang di Perancis oleh Teamworks-nya Nissan jadi yang kalau jalan mungkin ini cuma salah satunya nih di Indonesia salah satu di Indonesia dan ini mesin? mesin asli mesin asli tadi baru juga cuma gak ada ini berat nih gak ada pegangannya ya oke Mas Ivan terimakasih banyak sudah siap sama-sama buat tanya-tanya jadi wakili om pokok lagi sholat juga tapi gak apa-apa wakilin aja pokoknya ini keren buat siap terimakasih halo Mbak Wendy eh salah ini ada foto nah ini ada mobilnya Mbak Wendy di mobil drift levery baru tuh udah jelas banget ini Mbak Wendy Walters memakai velg HSR yang depannya dari situ yang belakangnya nih Ray S5 yang jelas bahannya menggunakan acelera 651 selanjutnya ada mobil Ari Lasso mobilnya Mini Cooper nih imut-imut nah ada lagi ada yang perang lampu dari Cyber nah ini nih yang gue lihat ini Innova Innova diesel-diesel nah ini lampunya pasti gokil-gokil udah jelas nih ada battle of light jadi disini lomba perlampuan jadi lu diadu lampunya siapa yang paling terang permainan lampu yang paling bagus ini nih gila ya warnanya cakep-cakep nih dalamnya lampunya juga keren-keren nah ini panjang sampai sana langsung aja kita lihat ke sebelah sana ada Wuling Rivi memakai file KSR Tokyo ini lampunya cemik nih ternyata lampu diatasnya bisa dimodif juga dan dirubah seperti ini tuh lampu juga keren walaupun mobil listrik tapi modifikasinya pol-polan nih ini ikutan juga battle of battle lampunya nih battle of the light gue rasa kalau dari segi mobil listrik ini pasti juaranya karena cuma satu-satunya nih dan ini permainan warnanya juga cakep ini bisa diganti-ganti warnanya yang katanya pakai remote oke ini sudah di ujung dari hall acara YMX 2023 ini nah ini ada mobil-mobil listrik ada Tesla ada mobil yang terbaru ini ada series A1 nah ini ada Wuling lagi Rivi warnanya cantik-cantik ya nah jadi ke teman-teman sekalian kalian bisa datang langsung acaranya masih ada di hari Sabtu besok nah kalau video ini tayang setelahnya ya mohon maaf karena juga kita oh tayangnya besok ya wajib besok ya wajib besok tayang berarti masih ada di hari Minggu tepatnya kalian bisa datang kesini nih yang nonton karena banyak mobil-mobil yang menarik dan jadi mereferensi kalian untuk permodifan nah selanjutnya sebelah sini yang terakhir ada motor ada Pak Presiden Pak Jokowi ada motor Alfa ini jadi warna merahnya cakep loh motor listrik yang sekarang itu canggih-canggih emang kayak bener-bener kayak motor robot gitu dibuat apalagi gak ada mesinnya dan tidak polusi apalagi Jakarta kan sekarang banyak polusinya meminalisir polusi guys oke segitu video gue kali ini jangan lupa di like di subscribe dan di komen jangan lupa pencet tombol loncengnya biar kalian pantengin video-video dari gue segitu video gue kali ini jangan lupa di like subscribe dan komen Comment Cukup Anda jangan skip gue Susah Fan Duri inget peluk inget hasil sub indo by broth3rmax